Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah oke, ini kalau kita bicara soal permasalahan DKI Jakarta. Ini permasalahan yang hingga saat ini boleh dikatakan belum selesai. Sejak zaman Bang Yos juga. Kemacetan misalkan. Koreksi kalau saya salah, ini ada sekitar 7 ribu kilometer jalan di Jakarta. Jalan administrasi, jalan provinsi, jalan negara, segala macam. Ada 7 ribu. Dan nampaknya itu masih belum cukup untuk menampung semua kendaraan di DKI Jakarta. Seperti itu nggak Bu? Pernyataannya agak sedikit salah karena jalan itu bukan untuk menampung kendaraan. Itu parkir. Untuk parkir. Jalan itu kan bergerak, kendaraan bergerak di atas jalan itu. Sehingga ada jam sibuk dia macet, ada jam tidak sibuk malam hari kan tidak macet. Jadi bukan ditampung seperti itu. Tapi soal macet memang itu yang semua orang, masyarakat Jakarta pasti merasakan. Jakarta seperti itu. Dan kalau dibandingkan dengan jalannya, saya malah melihat bahwa kendaraannya yang sudah terlalu banyak. Mobil yang terlalu banyak, motor yang terlalu banyak. Sehingga tidak bisa lagi dengan keadaan yang nyaman lewat di jalan-jalan yang ada di Jakarta. Mereka memilih kendaraan pribadi biasanya karena tidak percaya dengan kenyamanan transportasi umum. Iya, seperti itu. Ada tidak percaya, ada juga memang merasa saya sangat nyaman walaupun macet seperti apapun. Lebih nyaman menggunakan angkutan pribadi. Jadi selalu menyalahkan angkutan umum itu jelek, angkutan umum tidak memadai. Padahal dalam perjalanan waktu angkutan umum saat ini sebenarnya sudah jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau jauh lebih baik saya setuju Bu. Tapi saya juga pengguna busway juga, pengguna kendaraan pribadi juga. Kadang-kadang nungguin busway itu datangnya lama. Sementara kan kita juga butuh waktu kan. Transportasi itu kan waktu aman, nyaman, paling tidak dan murah. Paling tidak kan itu. Iya, betul. Jadi memang itu saya katakan lebih baik karena sekarang kita sudah tidak melihat misalnya metromini yang sudah bopeng-bopeng. Seperti itu kan sudah tidak ada. Masih dibawa sama itu sih, dejek sebetulnya Bang Yos. Dejek masih pakai metromini. Iya, jadi tidak seperti dulu ya. Dan kita tidak pernah lagi diturunkan di jalan untuk berganti disuruh nunggu yang berikutnya dan sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Tapi memang masih banyak PR, makanya PR-nya itu yang harus diselesaikan. Oleh Ani Sandi. Ani Sandi. Kenyamanan, diberikan ketempatan waktu itu menjadi untuk kota seperti Jakarta, megapolitan seperti Jakarta ini, waktu itu menjadi sangat penting. Oke, Bang Yos, apa yang dijanjikan oleh Ani Sandi apakah bisa menyelesaikan PR itu? Jadi saya ingin menambahkan keterangannya Pak Ilan tadi ya. Bahwa tidak ada sebuah kota besar di dunia manapun. Menelesaikan kemasatan itu lalu bikin jalan terus-terusan begitu. Tidak seperti itu, jalan keluarnya. Tapi mengalihkan pengendara mobil itu ke anggota transport umum gitu kan. Nah, oleh karena itu transportasi yang digelar harus memenuhi kriteria representatif. Itu empat kriteria yang Anda sebutkan tadi. Aman. Ya, nggak ada ragu naik kendaraan umum. Lalu nyaman. Dia pakai jas begini mau pergi kerja, bahwa komputer bisa kerja di. Tapi misalnya kan. Yang ketiga adalah tepat waktu. Tepat waktu. Yang keempat terjangkut tiketnya. Karena itu kendaraan umum itu harus disubsidi oleh pemerintah. Ada PSO di sana ya? Nah, itu juga sudah kita rantang. Dalam PTM pula tanah-tanah peta simakulipu kota. Kan ada empat muda yang kita pilihkan. MRT yang paling besar. Itu sedang dibangun. Bahwa tanah itu ratusan ribu orang bisa diangkut. Dalam sekali jalan ya? Lalu yang kedua, yang besar adalah monorail yang di atas. Ada green line dan blue line. Blue line menghubungkan tanggalan Bekasi, yang green line menghubungkan. Ini monorail maksudnya yang LRT itu ya? Tidak, ini monorail. Oh, monorail. Ini kan di zaman Bang Yoseng. Tinggal tiangnya aja itu, Bang. Di PTM itu namanya monorail masak. Lalu ada busway, 15 koridor. Busway. Masih ada alternatif, apa namanya, waterway gitu. Waterway, oke. Angkutan lewat sungai. Itu terintegrasi tempatnya. Bukannya terlalu dangkal sungai-sungai kita. Nah, ya itu kan tinggal teknis saja nanti kita doangkan kan. Terutama Banjir Kanan dan Banjir Timur. Kalau kali yang saya coba dari Sang Rila sampai Manggara itu hanya sosialisasi saja. Untuk menunjukkan masyarakat dulu. Sungai itu bisa untuk angkutan juga. Oke. Saya kirain dulu, saya tahu soalnya waktu pas itu. Nah, itu kriterian yang terpenuhi tadi, yang terlaluan tepat waktu. Nah, saya pada kondisi yang tidak ada duit, keadanya juga belum kondusif untuk investasi ya. Karena masih banyak kerusuhan, kepenjarahan. Itu kan nggak mudah dari investor. Maka rencana yang saya yakini menerjakan masalah itu, yang dirancang oleh para pakar ini, harus saya mulai. Karena kata-kata yang populer kan, rencana sehebat apapun, nggak pernah dimulai. Sampai Hari Raya Kuda juga akan jadi-jadikan gitu. Maka harus saya mulailah. Saya tanya sama tim ini kan. Dari rencana yang saya yakini menerjakan masalah ini, mana yang sudah dimulai. Tegas jawabannya. Basway bang. Kenapa Basway? Karena Basway Anda tidak memerlukan investor. Jalan sudah ada, tinggal dipasang operator, bis kita pesen, supaya kita rekrut, jalan. Oke. Waktu itu sampai berapa koridor ya sama pak Yes? Nah itu 10 kan dari 15 kan. Jadi saya tanya, sekarang koridor mana yang paling sibuk? Itu sebaik cikal bakal ada atau starting point dari sebuah rencana yang besar ini. Jawabannya koridor 1, blokan kota. Maka itulah yang mulai saya buka. Yang pertama. Itu ada 15 Januari tahun 2004. Gitu kan. Lalu sisa saya yang tinggal 3 tahun itu, 2007, saya kebut habis. Karena Basway itu satu-satunya, walaupun saya ditentang, habis-habisan, didemo, karena saya yakin ini menjadikan masalah. Saya juga ngeliput demonya bang waktu itu. Maksudnya, itu kan hubi kalian yang kayak gitu kan. Demo-demo menentang gubernur, walaupun diliput terus-terusan. Nah, jadi saya meyakini, nyatanya sekarang kan jadi primadona termotasi. Nah, paralel dengan itu, karena makin membaik kondisinya, maka saya mulai juga monorail. Supaya apa, mencegah macetan total itu tadi yang sudah diramal oleh para pakatan potasi itu bahwa 2014 akan terjadi setak. 2014? Waktu itu ini, omongan 2003 kan. Saya tanya sama tim itu, Prof, setak itu apa maksudnya? Ya Bang Yus, keluar dari garasi, langsung macet di situ. Itu terjadi 2014, 7 tahun nanti setelah saya lengser. Artinya saya bisa saja cuci tangan. Makanlah itu keberadaan yang akan datang. Nah, pemimpin tidak boleh seperti itu. Ini malah petaka kalau setak itu. Bagaimana, apapun disekan, saya mulai sekarang supaya itu tidak terjadi. Nah, maksud saya setelah saya diganti sama berikutnya. Tidak usah mikir lain, teruskan ini gitu loh. Nah, saya harapkan Anies dan Sandi juga teruskan. Ini kalau kita bicara diteruskan, artinya grand design untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta, itu sebetulnya sudah ada. Mesti basicnya adalah kendaraan masalah yang representatif sekali lagi. Ya, artinya? Dan rencana kan sudah ada. Grand design-nya sudah ada, harus apa, harus melakukan apa? Oleh Pak Jokowi kan, terus lantur dikebut MRT kan. MRT ini yang paling besar nih, tadi sudah. Nah, sekarang monorail itu masalahnya. Dia sudah mengandungi izin resmi. Ini monorail yang tiang-tiangnya di Kuningan itu kan, Pak? Iya, yang terus sampai kesenayan itu. Tetapi jaman ahok kan lalu dihentikan total hanya karena tidak bisa menyiapkan depo. Padahal dalam perjanjian itu, ya, MOU antara kita dengan Jakarta monorail itu, depo itu tugasnya pemerintah daerah yang mencarikan. Walaupun nanti yang membebaskan mereka. Lalu ganti LRT. Menurut pandangan saya, LRT nggak ada masalah. Tapi cari rute yang berbeda dari rute monorail. Sekarang kan ini di Kuningan, ini jalan ini. Kan sama satu rute, saya lihat LRT juga di situ. Nah, ini mungkin jadi masalah aneh-sadi nanti. Orang sudah menurut investasi cukup besar, diperlakukan sempat itu pasti nggak akan terima dia. Dan itu akan terjadi arbitrasen nanti kan. Kalau kita kalah, artinya aneh-sadi harus jadi centerpiece. Oke, itu di luar ininya. Tapi grand design untuk pemecahan masalah kemacetan di Jakarta, sebetulnya sudah ada. Termasuk mengakses ketatangga kita. Jadi ceritanya itu, mengapa... Lokasi-lokasi satelit maksudnya? Iya. Kayak Tangeran, Depok, Bogor. Mengapa saya minta itu, rancangan itu? Karena sudah kita surveikan. Tahun 2003, kita bicara itu kan 2003 ya. Itu 600 ribu kendaraan dari Jabodetabek. Jadi Bogor, Depok, Tangeran, Bekasi. Sekarang ini sudah 2,5 juta lebih. Oke. Itulah mata di Jakarta yang begitu kan. Tak kejar terus sama tim ini. Kenapa mereka nekat membawa mobil sendiri-sendiri? Kehabisan pensi, dari waktu, bayar tol. Nah, suruh naik apa, Bang? Nah, artinya harus ada alternatif. Karena itu orang Depok dan Bogor artinya MRT itu. MRT kita itu, bahasa inteleksinya kan kereta api bawah tanah, subbie kan. Tetapi itu hanya 4 kilo aja sebenarnya. Ya, itu kan cuma dari, mana? Ya, kan dari kota tua, sampai ke Lebak Bulus. Kota tua itu ke mana Harmonia, terus nyusur, nyusur, tamrin, dan sederhana masih bawah tanah. Ya. Kira 4 kilo. Habis itu, longol, itu elevated, dia lewat jalan. Elevated, ya. Di Singamaraja, sampai Anul. Nah, nanti kita akan teruskan dari Fatma Wati itu sampai ke Depok dan Bogor. Di Depok dan Bogor ada satu yang besar. Jadi, orang-orang yang kerja, apakah sekolah, apa memang pegawai yang rumahnya di sana, tapi kerja di Jakarta, hanya sampai situ dia. Apakah dia antar saudaranya menaik ojek, atau dia parkir mobilnya di situ, habis itu naik MRT. Oke. Begitu juga di Bogor. Nah, bagaimana Tangerang Bagasi? Kita akses dalam modal, satu busway, ya. Maka ada sampai Kaliteras, nah itu ke Tangerang, ada yang Pulau Gebang nanti sampai ke Bagasi. Kan, Gugor Cemenya begitu. Makanya sudah notok sana. Yang kedua adalah diakses dengan monolir, dengan blue line itu. Gitu. Jadi, mereka pasti tinggalkan kendaraannya. Ini Bang Yus, yakin sekali mereka pasti akan meninggalkan kendaraannya. Nah, ya pasti. Kalau enggak, kita persulit. Supaya dia masuk. Itu sudah malah di mana-mana juga begitu. Dengan ERP maksudnya? Tapi, pada saat kendaraan belum ada alternatif, terus kita bikin aturan yang aneh-aneh, nah itu semenang-menang. Oke. Dan Gwelen, ini gimana menurut Anda? Ya, betul. Jadi, kita kan ada dua hal. Ada satu, kita membangun infrastrukturnya. Tapi memang betul, tidak selalu harus membangun jalan. Sekarang ini ada enam infrastruktur yang sedang dibangun terkait dengan menghubungkan persimpangan. Ada tiga underpass, tiga flyover yang sedang dibangun yang membuat lebih-lebih macet lagi. Oh, luar biasa. Luar biasa macetnya. Tapi itu memang suatu proses yang harus kita lewati. Ya, biasanya pembangunannya itu pasti akan ada korbannya memang. Enggak bisa dialahkan. Tetapi yang harus diselesaikan adalah bahwa itu harus selesai tepat waktu. Jadi, Gubernur yang baru ini harus mendorong supaya itu selesai tepat waktu sehingga semua perencanaan bisa dilanjutkan. Oke. Tidak dengan kemasatan seperti ini. Oke. Termasuk juga angkutan umumnya. Angkutan umum masal yang harus disediakan kan akan melewati juga infrastrukturan dibangun. Apakah di Jakarta itu sekarang harus semuanya menggunakan angkutan umum masal? Kalau perencanaannya kan targetnya itu tahun 2019 40% pelaku perjalanan, perjalanan di Jabodetabek ini menggunakan angkutan umum. 40%. Kemudian 2029 itu 60%. Itu sesuai dengan perencanaan. Dan itu harus terjadi. Kalau tidak akan tetap macet. Enggak artinya apakah di Jakarta itu harus menggunakan transportasi umum masal saja? Atau sebetulnya kan kita masih punya banyak angkutan umum yang kecil kayak mikrolet dan segala macem. Betul, betul. Dan itu juga yang seringkali. Untuk feeder gitu. Dan ada pengumpahan gitu. Tapi kan sekarang sampai yang banyak ke tengah kota sebetulnya, Bayos. Artinya tengah kota bukannya Sudirman, Tamrin, dan Gatot Subroto. Tapi itu kan mendekati wilayah-wilayah itu. Iya, betul. Kita tidak... Angkutan umum masal itu pengertian yang besar. Tetapi termasuk juga angkutan-angkutan umum yang feeder-feeder itu. Itu tetap harus ada. Karena mereka bisa masuk ke jalan-jalan lokal, jalan-jalan pemukiman. Gak bisa dong Best Trust Jakarta ke sana. Kita jalan sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana. Dialog masih akan kembali usai jeda. Terima kasih. Terima kasih.